Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan seorang teman saya yang bernama Caca yang akan menceritakan tentang thalassemia dan juga diagnosis kelainan pada janit. Caca, kita hari ini mau bahas tentang thalassemia. Bisa diceritain sih thalassemia itu apa ya sebenarnya? Thalassemia itu penyakit, bukan penyakit ya. Jadi itu keturunan. Dimana HB-nya itu nggak bisa normal. Jadi kayak kalau untuk kei cewek itu kan normalnya kalau nggak salah di sekitar 12, mulai dari 12 kan. Nah, kalau buat thalassemia itu, dia nggak bisa sampai ke 12. Jadi pasti di bawah itu. Jadi sel darah merahnya itu lebih rendah daripada normal. Ketahuannya itu kalau dari Caca usia berapa? Waktu hamil anak pertama. Jadi kan kalau waktu hamil itu kan kita kan diwajibin buat tes darah kan. Nah, di tes darah itu baru ketahuan tuh, HB-nya kok rendah banget. Yang harusnya 12 itu waktu itu tuh cuma berapa ya? 7. 7 kalau nggak salah. Di awal-awal itu 7. Nah, si dokternya kan bingung dong kenapa kok dikit banget, nggak dibawa-bawa normal kan. Akhirnya dia suruh lagi lah buat tes. Tes HB lagi ulang sama tes. Jadi tes bener-bener tes khusus untuk thalassemia ini. Nah, thalassemia ini sendiri itu kan ada mayor sama minor. Nah, kalau aku tuh yang minor. Jadi cuma kayak carrier aja, pembawa. Jadi dapetan jeleknya gitu lah keturunannya. Tapi nggak boleh sampai ketemu minor sama minor. Jadi ya minor sama minor itu kan jadinya mayor gitu. Maksudnya ketemu minor sama minor misalnya suami atau gimana? Suami. Suami. Jadi kita pasangan itu nggak boleh ketemu minor sama minor. Jadi kalau satu minor, satu normal itu ya masih oke gitu. Jangan sampai suami, istri sama-sama minor jadinya mayor. Kalau salah satu pun ada yang mayor, itu agak bahaya juga sih. Itu waktu... Pengaruhnya ke janinnya. Oh, pengaruhnya ke janinnya waktu itu. Nah, itu ketahuannya kan waktu hamil. Nah, waktu belum nikah itu ada kejala-kejala? Nggak ada ya? Nggak, justru biasanya itu penderita thalassemia itu, walaupun minor, itu tuh sering pusing. Sering pusing, terus apa ya. Yang paling ketara sih itu sering pusing-pusing itu loh. Jadi kan karena darahnya kurang, kalau kayak anemia aja kan pasti kan, kalau udah lagi drop kan pasti dia pusing-pusing kan. Nah, kalau thalassemia ini kan sebenarnya agak mirip ya, ngaruh-ngaruh, kurang darah lah intinya gitu. Terus itu, tapi memang nggak pernah ada gejala kayak gitu gitu. Cuma makanya si dokternya bingung pas dilihat hasil darah yang thalassemia atau enggak, ternyata kan menyatakan thalassemia minor. Nah, si dokter tanya, pernah nggak ada gejala-gejala kayak gitu gitu. Nggak ada sih. Paling nggak ada, pusingnya kalau nggak ada duit aja. Oh gitu. Berarti harusnya kalau misalnya orang penderita thalassemia itu ada pusingnya tuh kayak muter-muter gitu ya? Kayak yang kurang darah tuh yang muter-muter apa yang kayak cenut-cenut gitu ya? Biasanya kayak cenut-cenut gitu aja, kalau muter-muter kan lebih ke vertigo ya. Oh gitu, oke. Nah, Tani tuh thalassemia itu keturunan. Kalau aku keturunan dari papi. Nah, itu kan baru ketahuan tuh. Dari papi tuh ternyata ada thalassemia dari keluarganya. Nah, cicik-cicinya pun sampai adeknya memang ada thalassemia. Oh, gitu. Tapi kebetulan yang dari keturunannya itu, walaupun udah kan udah berkeluarga semua ya waktu itu ya? Udah, dari tante-tante kan udah berkeluarga dan mereka pun juga ternyata waktu hamil sempat ada masalah juga. Jadi, aku waktu berapa bulan tuh ya, kan yang dari setelah ketahuan thalassemia itu, si dokter suruh setiap bulan sebelum cek ke dia itu harus cek HB. Khusus HB-nya doang. Jadi, untuk dicek tuh HB-nya drop nggak, karena nggak boleh sampai drop banget gitu. Jadi, kalau drop banget itu nggak harus kejanin kan. Bisa diceritain gimana pengalamannya yang berkaitan dengan kehamilannya bagi Caca yang dinyatakan sebagai seorang yang mengalami thalassemia. Nah, jadi yang setelah dinyatakan positif thalassemia minor, itu kan setiap bulan harus dicek HB-nya. Nah, jangan sampai drop, karena kalau sampai drop itu aku ngaruh ke si janin. Karena dokter yang namuin kita thalassemia itu, setiap kali kita tanya, tapi ini nggak masalah kan dok sama janinnya. Dokternya jawab, sampai sejauh ini sih nggak ada masalah. Loh, kita kan jadi takut ya, udah gitu kan kehamilan pertama kan. Kok dijawabnya sampai saat ini nggak ada masalah gitu-gitu. Cuma, nanti kalau sampai udah berapa bulan masih HB-nya masih tetap di bawah normal, harus transfusi darah. Dia bilang gitu. Terus deh, ya kita kan nggak percaya sama satu dokter doang kan. Akhirnya, kita ke rumah sakit lain buat tanya nih, dia pernah nangani thalassemia aja. Jadi dokter, dari otruk ya kalau nggak salah. Nah, dia memang ahli thalassemia. Akhirnya kita ke situ lah, kita nggak ngomong ada thalassemia. Jadi kita datang aja biasa, kayak mau kontrol biasa. Setelah dia cek semuanya, janin oke. Setelah selesai, kita baru bilang, dok, saya thalassemia minor. Oh iya? Dia bilang gitu. Tapi janinnya nggak ini kok, maksudnya nggak ada ngaruh apa-apa ke janinnya. Tapi untuk memperjelas, biar lebih yakin, sekarang suaminya harus tes darah. Dia bilang gitu, sekarang juga. Akhirnya dari ruang dokter, kita dikasih rujukan buat tes darah suami. Buat ngecek dia habilnya normal apa enggak. Jadi nggak cek thalassemia atau enggak. Dokternya cuma biskuk, KB-nya normal atau enggak. Dari situ udah bisa kelihatan. Kalau misalkan sampai si suaminya KB-nya dibawa normal juga, harus dibawa ke RSCM buat dicek. Si janinnya itu gimana. Maksudnya bermasalah nggak? Karena kan di RSCM katanya lebih ada lagi alatnya yang lebih bagus lagi. Itu lebih canggih. Akhirnya, udah doang deg-degan, gimana ini. Kan nggak tahu ya suami, nggak pernah dicek darahnya gimana. Akhirnya, udah lah, tunggu berapa jam. Nah, untungnya si suami hasil darahnya normal semuanya. KB-nya normal. Jadi dia nggak ada thalassemia gitu. Karena akhirnya kita masih jamannya BBM lagi tuh. BBM si dokternya bilang, Dok, ini hasil darahnya nih. Oh, yaudah aman. Dia bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus, kalau untuk transfusi darahnya gimana? Karena dokter kita yang pertama ini, dia bilang, kalau misalkan HB-nya masih tetap di bawah normal, harus transfusi. Dia bilang, sebenarnya tergantung sih. Katanya tergantung dari kalian. Mau transfusi apa nggak. Transfusi, ya oke. Untuk jaga-jaga. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Karena HB-nya ini nggak akan pernah bisa normal. Jadi bilang gitu. Nah, akhirnya pas di 6 bulanan ya. Kalau nggak salah 6 bulan apa 7 bulanan gitu deh. 7 bulan kayaknya. Akhirnya kita putusin buat transfusi. Transfusi lah ya itu 2 kantong kalau nggak salah deh. 2 atau 3 gitu. Karena kan buat meyakinkan juga kan. Maksudnya si bayi ini kan di dalam kan kita nggak tahu gimana dia cukup apa nggaknya gitu. Tapi sejauh ini sih oke-oke aja. Tapi untuk memperyakin, yaudah akhirnya kita ikutin kata si dokter buat transfusi gitu. Nah, waktu pertama kali ceknya yang tala semia itu waktu hamilnya berapa bulan ya? Soalnya kan biasanya ketahuannya yang baru hamil langsung disukuh cek. Awal-awal ketahuan hamil itu 2 bulan, 3 bulan. Enggak, nggak 2 bulan. Ya 2 mau ke 3 bulan gitu lah. Pokoknya benar-benar baru ketahuan hamil, cek darah komplit itu ketahuan. Nah, tapi abisnya untuk tes tala semia itu sebenarnya kita nggak perlu tunggu hamil. Jadi anak kecil pun, anak bayi pun katanya ya udah bisa untuk di tes tala semia. Nah, makanya setelah kita tahu tala semia ini kan kita ada keturunan. Jadi lebih baik sih nantinya akan dicek. Jadi, walaupun nanti mereka ada pasangan, ya kalau bisa jangan sampai ketemu ada tala semia gitu. Karena kan bahaya. Walaupun minor kan, kalau ketemu minor lagi jadinya mayor jadi bahaya gitu. Oh gitu. Jadi setelah. Lagi ada kan yang di Instagram yang anaknya pada tala semia. Karena mama papanya itu sama-sama tala semia minor. Jadi anaknya jadi mayor. Tapi lahir ya? Tapi lahir ya? Maksudnya bisa lahir? Misalnya kalau punya tala semia itu kemungkinannya lahirnya? Ada yang bisa lahir. Ada yang nggak. Ada yang lahir cacat. Tapi katanya sih, katanya kemungkinan untuk bertahannya itu agak susah. Karena berhubungan sama darah harus intens transklusi darahnya. Terus udah gitu. Ada yang nyambung ke hati gitu. Oh gitu. Ya makanya ya cukup bahaya lah. Kalau sampai mayor gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama kalau misalnya susah punya anak gitu nggak ya? Kalau misalnya punya tala semia nggak ada ya hubungannya gitu? Nggak sih. Nggak ada ngaruh ke situ. Cuman keperluan kejaninnya ya? Iya. Karena itu kejaninnya aja sih. Nah setelah 6 bulan gimana Cacat? Terus ya? Yang setelah hamil 6 bulan? Ya setelah kita transpusi akhirnya kita ganti dokter lagi. Bukannya ganti sih. Cari dokter. Jadi kita masih nggak yakin kan. Masih cari-cari referensi gitu. Jadi ada satu dokter. Kita sebenarnya udah daftar dokter ini dari sebelum transpusi darah. Tapi karena dokter ini tuh rame banget. Jadi kita baru dapat tuh satu bulan kemudian. Jadi yaudah lah akhirnya kita putusin buat transpusi darah dulu. Dari itu baru bulan depan Cacat dianya gitu. Pas sampai ke dokter yang ketiga ini. Kita jelasin. Saya ada transpusi darah. Ada udah transpusi darah. Ada talasemia minor. Terus ini vitamin-pamin yang dikasih sama si dokter yang pertama. Terus ya itu dokternya cuma bilang gini. Kamu talasemia? Iya. Talasemia mayor atau minor? Minor. Dok gitu. Terus HB-nya berapa terakhir? Udah dikasih kan semuanya. Oh ya berkasih udah dikasih semua. Yaudah kalau minor kamu nggak perlu transpusi tadinya. Dia bilang gitu. Karena kamu mau transpusi seminggu sekali. Mau dua minggu sekali itu nggak akan ngaruh. Mungkin akan naik katanya. HB-nya pasti naik sih. Tapi nggak akan bisa normal. Dia bilang gitu. Walaupun HB-nya nyampe ke batas normal. Itu nggak akan tahan lama. Nanti berapa lama kemudian turun lagi. Tapi nanti di transpusi lagi naik lagi. Jadi ya transpusi darah nggak harus kalau untuk talasemia minor. Tapi ya dilihat lagi dari kondisi si orangnya itu gimana. Tapi untuk kamu nih nggak perlu sebenarnya. Dia bilang gitu. Tapi ya untuk jaga-jaga aja sih. Dia bilang cuman dari makanan-makanan kayak hati lah. Hati-hati ayam gitu kan. Makanan pokoknya jaga makanan sehat aja tuh sebenarnya udah cukup kata dokternya. Oh jadi makanan itu yang makanan juga ya? Untuk? Nah makanan-makanan yang buat nambah darah. Nambah darah itu tuh penting. Ya nggak perlu transpusi. Tapi balik lagi tergantung ke kondisi kita sendiri gimana gitu. Kalau nanti bener-bener yang drop banget. Itu ya mungkin ya harus. Karena kan ngaruh ke si anak kan. Kalau makanan adalah pantangan nggak ya? Nggak ada ya? Nggak sih. Nggak. Makanan nggak ada pantangan apa-apa. Biasanya sih sebenarnya sih talasnya. Kalau sama amir mungkin Agus bed fest atau gimana gitu? Nggak ada? Nggak. Nggak ada sama sekali. Biasa aja gitu. Makanya dibilang stresnya itu karena kita baru tahu talasnya itu. Karena kan nggak pernah denger sama sekali kan. Jadi papi sama tante-tante semua juga kan dia ada talasnya. Tapi nggak yang oh ini bahaya nih gitu kan. Nggak yang sampai kayak begitu. Jadi pas baru denger talasnya dari dokter yang pertama kok ya. Waduh ini kok kayak masalah besar ya. Jadi kita setiap kali nanya. Dok ini anaknya gimana? Ya sampai saat ini nggak kenapa-napa. Mungkin berapa lama kemudian bakalan kenapa-napa. Kita kan namanya baru pernah hamil ya pasti mikirnya kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah ketemu dokter yang kedua dan yang ketiga bilang ya sebenarnya nggak usah terlalu khawatir hatinya. Karena ya cek darahnya perlu supaya kontrol HB-nya kita itu ada sampai keberapa gitu. Jangan sampai drop banget aja gitu. Nah waktu ngelahirinnya sesak apa normal ya waktu itu yang pertama Cah? Sebenarnya mau normal tapi anaknya nggak bisa diem jadinya kelilir. Kelilir. Jadi itu lagi cek udah 39 minggu lagi nunggu normal lah. Itu kan udah tinggal dikit lagi kan. Lagi cek mingguan terus dokternya waduh kok mukanya udah begini nih. Lagi di CTG. Udah deg-degan talasemia. Lagi di USG dokternya mukanya udah tegang. Kenapa dok? Enggak ini coba dicek dulu ya. Dicek ulang lagi. Udah di CTG lagi. Udah di CTG. Ini bu anaknya detak jantungnya di atas rata-rata. Jadi kalau kayak kita tuh lagi lari di dalam. Jadi detak jantungnya kayak orang lagi lari. Jadi di atas normal. Ini ibu sekarang ke rumah sakit kita kasih oksigen dulu. Karena kan ceknya diklinikan. Ke rumah sakit kita kasih oksigen. Nanti lihat perkembangannya gimana. Terus ini kenapa maksudnya pengaruhasi talasemia itu dia bisa detak jantungnya di atas normal gitu. Ternyata enggak. Katanya antara dia kelilitnya udah terlalu kenceng. Atau enggak. Ari-arinya udah ketuaan. Nah jadinya udah lah kita ke rumah sakit. Kasih oksigen dulu 30 menit pertama. 30 menit pertama CTG lagi. Hasil masih sama. Terus disuruh lagi 30 menit lagi. Jadi total satu jam dikasih oksigen udah normal. Akhirnya dokternya bilang. Tapi ini tetap enggak bisa nunggu normal. Katanya. Jadi akhirnya besok lagi harus tetap harus dioperasi. Pas dikeluarin. Ya ternyata dari perut sampai ke leher itu muter ari-ari. Kelilitnya. Jadi dokter bilang ini sebabnya. Mungkin dia mau keluar jadi ketarik lagi. Mau keluar ketarik lagi. Jadi kayak orang lari-lari. Jadi capek dia nyari jalan. Jadi itu yang pertama lahirnya tahun berapa? 2014. 2014. Terus akhirnya ada omongan yang kedua? 2019. 2019. Memang planning sederha segitu apa? Iya. Memang planning beda 5 tahun. Oh memang. Akhirnya 4 tahun lebih ya. 5 tahun lo hitung-hitung tahunnya. Nah yang kedua. Cerita kehamilannya. Lebih wow lagi. Biar apa? Lebih wow lagi. Lebih itu lebih menguras emosi tenaga dan semuanya. Begitu Amel mungkin itu udah ada was-wasnya ya? Begitu Amel udah ada was-was? Enggak. Enggak ada was-was sama sekali. Karena kan kita udah lebih tahu lah. Talasnya ini ya. Jadi udah. Oh yaudahlah ya. Paling kita cek darah gitu. Paling jeleknya ya transpusi gitu kan ya. Udah. Sampai aja. Biasa gitu. Dapetnya itu anak kedua itu pas di anniversary ke 5. Eh enggak dong. Ke 4. Anniversary ke 4. Nah. Pas banget tuh tanggalnya. Ngeceknya juga pas tanggal pernikahan kan. Yaudah. Jalan seperti biasa. Karena anak kedua kan jadi udah lebih santai gitu kan. Udah test pack. Udah positif. Kita daftar ke dokter yang waktu lahiran yang pertama lahiran Medi. Kan karena rame banget ya. Jadi dapetnya 2 bulan lagi. Lebih rame lagi. Jadi gak dapet. Gak dapet jadwal. Cepatnya tuh gak dapet. Akhirnya kita ke dokter lain. Kita ke dokter lain. Itu dokter yang ada. Masih satu rumah sakit juga. Tapi dokter lain. Akhirnya. Udah cek biasa. Ya udah nanti bulan depan dateng lagi. Cek lagi. Sampai. Sampai bulan ke 2 ya. Sampai bulan ke 2 cek sama dia tuh. Akhirnya di bulan ke 3 baru dapet nih ke si dokter yang waktu hamil Medi. Udah pas tuh kan udah-udah pas ketahuan. Udah seneng-seneng. Wah ketahuan nih. Kayak pecawan nih udah kelihatan gitu. 14 minggu. Belum nyampe 16 minggu. 14 minggu. Akhirnya udah pas di dalem. Cek udah biasa aja. Udah cek biasa aja gitu. Tapi. Pas lagi cek-cek. Dokternya. Mukanya udah. Lagi kayak mengamati gitu kan. Bu. Tapi kok. Saya kayaknya ada. Ngeliat sesuatu ya. Saya bilang gitu. Ya. Ampun. Apalagi nih. Kenapa dok. Ngeliat nanti coba saya cek lagi ya Bu ya. Akhirnya udah cek. Berapa lama akhirnya dia duduk. Dia jelasin. Jadi. Kalau. Masih berapa bulan tuh kan kita dicek. Anaknya dari sini kan. Ketebalan NT. Yang ketebalan. Apa sih. Kunduknya itu loh. Untuk tahu ada kelainan trisomi atau enggak. Nah itu ketebalan NT itu gak boleh lebih dari 3 mili. Kalau gak salah. Gak boleh lebih dari 3 mili. Nah. Si anak ini. Itu ketebalan NT-nya. 3,2. 3,4 mili. Jadi dokter bilang. Jadi saya agak ragu nih Bu. Dia bilang gitu. Ini kemungkinan ada kelainan trisomi. Dia bilang gitu. Dan. Belum tahu kelainan trisominya itu apa. Kan ada macem-macem kan. Ada Down Syndrome lah. Pas segala macem. Tapi ini kita masih belum tahu. Jadi ibu mesti cek. Apa. Apa ya istilahnya ya. Jadi cek darah. Kalau. Kalau pilihannya itu ada cek darah. Sama cek dari air ketuban. Apa istilahnya ya. Lupa namanya. Jadi yang cek darah. Dikirim ke luar negeri. Nanti sekitar 2 mingguan. 3 mingguan itu. Barulah. Tauan hasilnya. Waduh. Ada lagi nih. Hamil. Hamil. Hamil kedua. Pikirin mah udah. Udah lebih santai gitu ya. Si dokternya bilang. Ini ibu kalau mau. Pasti. Ada ini nih. Ada. Ada rujukan ke dokter. Untuk si ahli. Kelainan pada janin. Pas si dokter yang semalam ini cek. Kasih tau kayak gitu. Udah dong. Dropnya minta ampun. Itu perus ya. Yang tadinya udah membesar. Tiba-tiba langsung. Kempes sih gitu. Kempes bener-bener. Bener-bener rata. Sampai. Si. Mami bilang. Iya loh bener loh. Kenapa ya kok bisa sampai gitu. Sampai rasa gitu. Anak tau apa gimana ya. Ya maknya juga udah ketauan stres banget sih itu. Udah bener-bener. Udah kayak. Runtuh lah. Namanya. Anak di perut gitu ya. Kita belum tau kayak apa. Tau-tau udah di vonisnya gitu. Terus dokternya bilang. Nih nanti datang ke. Ada dokter Adit. Di premier Jintaro. Jadi dia. Asli untuk kelainan janin. Tapi jangan bilang dari saya. Nanti ibu datang aja. Ibu bilang mau cek aja. Kayak biasa. Kira. Hari sabtunya itu. Kita kan cari-cari itu ada. Ada. Ada di berapa rumah sakit sih. Ya. Akhirnya kita dapet yang di Jintaro. Kita cek. Gak bilang apa-apa nih. Gak bilang. Gak bilang. Ada dibilang kelainan gitu. Kita datang ke sana. Cek darah dulu. Cek darah gak pernah darah tinggi. Akhirnya itu tekanan darah sampai tinggi. Langsung dalam waktu satu malam itu. Berat badan turun dua atau tiga kilo. Saking stressnya. Bener-bener. Bener-bener drop banget. Udah tekanan darah tinggi. Berat badan langsung turun dua tiga kilo itu. Aduh. Pas masuk udah lemes aja. Udah pasrah sih sebenernya. Akhirnya. Kita. Ya dok. Ini hamilan kedua. Udah ditanya-tanya gitu. Pas lagi di cek-cek. Dokternya udah cek. Semuanya. Pas selesai. Dia bilang yang sama. Sama dokter yang semalam. Bu. Ini saya lihat. Anaknya ada. Ada. Kemungkinan ada kelainan. Dia bilang gitu. Aduh. Kita sebenernya udah tau kan. Tapi. Ya kita. Belaga aja gitu. Kelainan gimana dok maksudnya. Ya ini harus. Harus di cek dulu. Trisomi berapa. Kan kalau trisomi itu kan. Kelebihan ya katanya. Ada kelebihan apa gitu. Jadi ini belum ketauan. Trisomi berapa. Trisomi berapa. Tapi kemungkinan besar. Ada kelainan. Tapi. Ya jangan patah semangat dulu. Karena. Dari USD ini. Gak sepenuhnya benar. Dia bilang gitu. Jadi ibu. Boleh. Boleh. Ada tiga. Saya udah kasih tiga pilihan nih. Ibu mau yang mana. Pertama. Yang ambil air ketuban. Tapi ambil air ketuban itu. Ada resikonya. Resikonya itu bisa keguguran. Jadi. Diambil air ketuban. Melalui. Koginer. Jadi. Disuntikan dari situ. Diambil air ketubannya. Jadi itu kan. Jadi udah. Udah mengganggu si. Si Rahim itu sendiri kan. Nah yang kedua itu. Ambil darah. Ambil darah. Di sini belum ada. Di sini. Jadi belum ada. Jadi kita mesti. Mesti. Kirim darahnya ini. Ke luar negeri. Jadi itu juga. Cuman ada beberapa. Ada court life itu. Yang simpen tali. Tali. Apa. Ari-ari itu. Bang Ari-ari itu. Dia salah satunya. Yang. Ada melayani. Untuk tes darah itu kan. Apa ngecek kromosom. Ya bukan. Beda ya. Ya mirip. Mirip-mirip ya. Terus akhirnya. Ya udah lah. Kita kan gak mau ambil resiko ya. Yang kedua itu yang tes darah. Yang tiga ya pasrah. Ya. Gak ambil langkah satu. Gak ambil langkah dua. Ya tiga ya pasrah. Kesatu itu. Masih bisa. Tapi hasilnya itu. Lama. Hasilnya lama. Dan resikonya besar. Yang kedua itu. Hasilnya sekitar dua mingguan. Gak ada resiko. Yang ketiga ya udahlah ya. Jadi kita. Gak mau dong. Selama hamil. Dan itu kan masih awal kehamilan ya. Masih trimester pertama. Kan kita gak mau. Sepanjang kehamilan kita. Yang. Takut. Bukannya gak mau terima sih ya. Tapi. Ya orang tua mana sih kan. Mau yang anaknya. Kenapa-napa kan. Jadi akhirnya. Kita putusin buat ambil yang. Tes darah itu. Dan itu harganya gak murah. Untuk. Untuk tes darahnya itu. 7.500.000. Kalau gak salah ya. Untuk. Yang untuk. Basic-basicnya aja. Ya. Yang dikit itu jadi. Basic-basicnya aja. Jadi gak. Gak. Gak semuanya. Ada ketahuan. Jadi yang paling umum. Diderita. Dalam kelainan kromosom. Nih ada fotonya. Ini ketebalan NT ini. Yang di. Yang di. Apa. Yang dikasih tanda panah itu. Oh gitu. Iya. Nah. Ini yang menyebabkan. Dia dibilang ada kelainan itu. Oh gitu. Nah ini. Nama. Namanya. Apa ya. NIPT test. Nah. Ya. Sekarang banyak. Udah banyak orang pake lah itu. NIPT test itu. Nah. Akhirnya. Kita panggil tuh. Udah dua harian dateng lah itu. Orangnya. Jadi dateng ke rumah. Dan hasilnya sekitar 2 mingguan. Orang. Pas. Udah diambil darahnya. Udah lah. Ya udah. Kita udah lebih. Udah lebih pasah. Jadi. Ya udah. Apapun hasilnya. Ya ini anak yang dikasih sama Tuhan. Apapun keadaannya. Kita terima. Gitu. Sampai. Ada. Satu temen. Mami. Sampai malamnya tuh. Dateng ke sini. Jadi. Siangnya orang tes darah dateng. Malamnya dia dateng. Kesini. Nah. Di. Di. Di malam itu tuh. Si. Tantanya itu. Dia bilang. Dia kasih satu ayat. Ayatnya itu yang di. Apa. Masmur. Masmur 139. Ayat 1314. Jadi yang. Dalam kandungan ibumu itu. Aku. Merangkai engkau. Gitu. Gitu kan. Yaudah. Kita percaya itu. Ini anak kan masih di dalam kandungan. Jadi. Ya kita serahkan semuanya sama yang kasih. Gak usah putus asa dulu. Gimana. Jadi yaudah. Jalan lah. Jadi setelah kita dengar firman itu. Udah lebih tenang. Udah lebih. Terima. Lebih pasrah. Maunya Tuhan gimana. Gitu. Yaudah. Sampai akhirnya. Gak nyampe dua minggu. Dua minggu kurang. Orangnya WA. Bu. Hasilnya sudah keluar. Ya WA itu. Bitar jam. Sebelas. Pengah sebelas siang. WA. WA udah keluar. Oke. Nanti setelah. Sebelum makan siang. Atau setelah makan siang. Kita kirim ke emailnya ya bu. Hasilnya. Gak bisa di WA-in aja ya. Gak bisa nanti ada jelasannya semua disitu gimana. Hasilnya apa ya. Kita juga gak tau. Karena kita gak boleh buka. Oh ya sudah. Akhirnya tunggulah. Sampai. Jam. Dua belas lewat. Jam satu. Kok ini orang bilang mau email. Enggak email. Email. Ya. Udah deh. Gak mau nunggu. Gak mau pikirin. Giamin aja dulu. Sampai akhirnya jam. Tigaan gitu. Udah nge-reverse email terus berkali-kali. Akhirnya baru muncul lah itu email. Udah muncul email. Dibuka. Loh kok loading terus. Gak bisa dibuka. Belum berhenti. Belum bukti. Belum berhenti sampai situ kan. Ya ampun. Udah emailnya ditunggunya lama. Pas nyampe gak bisa dibuka. Akhirnya. Forward lah ke suami emailnya kan. Ini nih. Udah ada. Tapi gak bisa dibuka kok ya. Ya udah. Coba nih kamu. Forward ke aku. Nanti aku yang buka. Dan tanya. Ya udah. Tapi penasaran kan. Gimana sih. Pas. Udah di forward ke suami. Lagi mandi tuh. Akhirnya dia telepon. Telepon. Gak diangkat dong. Lagi mandi. Telepon berkali-kali. Akhirnya. Si mami yang angkat tadi. Ada telepon. Yaudah. Coba angkat aja tuh. Ini mau kasih tau hasilnya deh. Saya gitu. Pas diangkat ya. Di road speaker. Udah teriak-teriak begitu kan. Waduh. Kenapa ini gitu kan. Kita kira suami cuman bilang. Negatif. Negatif. Negatif katanya. Jadi. Hasilnya itu negatif. Mungkin. Ya. Memang ternyata pas dia lahir tuh. Memang sininya tebel. Dan turunan. Jadi kan ada ya. Orang yang. Sininya tuh gendut ya. Banyak lemaknya. Jadi ya. Memang karena itu doang. Tapi memang. Untuk. Kelainan ini. Dari. Dari NT itu sendiri. Gak bisa. Gak bisa dipastikan. Kebenerannya. Jadi. Setelah. Setelah. Kejadian si Mason ini. Kan pernah ada kesaksian di gereja kan. Jadi ada satu. Satu orang denger. Dan. Temennya. Sendiri pun ngalamin sama. Kayak begini. Udah. Kita udah. Karena udah ngalamin. Udah jangan. Jangan. Jangan putus asa dulu lah. Cek dulu. Cek dulu pake NITP ini gitu. Kita sama. Kita kasih apa yang pernah kita dapet ya. Dari orang. Ini baca. Dari si Mas Murun 139 ini. Yakin aja. Bawa doa lah. Percaya kalau nih anak tuh masih dalam perut. Tuhan tuh belum. Belum. Belum selesai. Masih Tuhan tenun gitu. Jadi. Ya. Banyak berdoa. Pasahin semuanya sama Tuhan. Kalaupun memang. Memang. Apa yang dokter bilang benar. Ya. Kita kan harus terima gitu. Namanya. Anak kita gitu kan. Jadi ya. Begitulah. Nah jadi. Jadi yang kedua itu. Lebih gak. Ke arah talasemianya. Udah bingung yang sama ponis. Halasemianya itu udah hilang. Talasemianya itu udah lebih santai. Oh ya. Udah gak apa-apa kan. Suami pun udah normal kan. Memang dia gak ada talasemian sama sekali. Yaudah. Kita udah. Makanya kan hamilan dua lebih santai gitu kan. Kita udah. Oh ya udahlah. Paling cuman tes AB. Untuk. Untuk. Cek. Drop apa enggaknya gitu. Cuman ketambahan ponis itu tadi. Tambah lebih hebohnya itu. Iya. Kan kalau yang pertama kan. Talasemianya. Gimana ya. Yang penting kita. Kita. Kita sama suami. Gak sama-sama talasemianya. Jadi yaudah. Aman gitu kan. Si janinnya pun juga. Aman. Yang penting. Satu minor. Itu masih gak apa-apa. Kalau dua-duanya minor sama minor. Itu baru. Baru bahaya. Kita pikir gitu. Jadi. Udah lah. Hamil kedua ini. Kita udah tau. Talasemianya itu gak bahaya. Kecuali. Mayor. Minor sama minor itu. Jadi yaudah. Kita jaga makan. Minum vitamin. Udah. Beres. Gitu lah istilahnya. Lah malah. Ada tambahan yang lebih lagi bumbunya. Oke. Jadi pesannya Caca apa. Jadi ini ada dua pesan ini kayaknya. Yang satu untuk yang pernah. Yang ngalamin talasemianya. Yang satunya kalau. Pada saat kehamilan. Diponis. Misalnya jadinya kenapa-kenapa. Gitu gimana. Pesannya Caca gimana. Kalau buat talasemianya. Selama talasemianya minor ya. Ya jangan khawatir gimana. Yang penting kita jaga makan. Terus. Ya makan dia. Layaknya ibu hamil biasanya aja sih. Cek HB-nya boleh. Untuk kita tahu. Jangan sampai kita drop gitu kan. Kita kan gak tahu ya. Diri kita gimana gitu. Apalagi kan. Kalau lagi hamil kan. Pasti ada aja kan. Orang yang gak. Gak darah tinggi. Bisa jadi darah tinggi. Gitu kan. Jadi ya untuk. Tes darah itu. Untuk jaga. Jaga HB-nya boleh. Terus kalau misalkan dokter. Dokter saranin untuk transpulsi. Boleh-boleh aja. Apalagi. Dokter kan lebih tahu. Gimana diri kitanya. Maksudnya tubuh kita tuh. Gimana kan si dokter lebih paham ya. Daripada kita. Gak masalah untuk transpulsi gitu. Karena waktu. Setelah lahiran medis sama mesen. Itu dua-duanya setelah. Setelah lahiran. Tetap dikasih transpulsi. Karena kan. Operasinya kan. Pasti kan ada darah keluar juga kan. Jadi supaya kita gak lebih drop lagi. Setelah ngelahirin. Jadi dokter saranin untuk transpulsi. Tapi bukannya karena. Bukannya karena kitanya drop. Jadi dokter kasih transpulsi. Jadi dokter kasih kita transpulsi. Untuk menjaga. Supaya kita gak sampai drop. Karena kan apalagi kalau abis. Abis lahiran kan. Pasti kan badan kan. Lebih lemah kan. Jadi si dokter. Saranin untuk. Transpulsi. Gitu. Jadi ya jangan terlalu. Jangan terlalu khawatir. Terus untuk yang anak kedua. Yang kalau misalkan dokternya. Ponis macem-macem. Bukan ponis macem-macem sih ya. Karena si dokter kan. Memang berdasarkan si USG itu. Jadi gimana kan. Inti. Inti dari kehamilan kedua. Sama kehamilan ke satu itu. Sebenarnya ya. Dari diri kitanya aja. Jangan sampai. Jangan sampai kita. Terlalu. Over. Kepikirannya. Sampai kita stress sendiri. Kan ya. Yang gak hamilan kedua itu. Karena saking stressnya. Minta ampun itu. Dalam satu hari itu. Turun. Dua kilo. Sampai darah tinggi. Kalau gak kebayang kan. Kalau misalkan. Sampai kita. Stressnya lebih lagi. Itu dalam satu malam aja. Itu turun dua kilo. Apalagi. Stressnya berkelanjutan itu. Itu anak di dalam aja. Udah. Putus nutrisi. Apalagi. Buat badan kita sendiri. Gimana gitu kan. Jadi. Intinya dari semuanya itu. Jangan sampai stress. Terahin semuanya sama Tuhan. Itu aja. Iya. Yang paling penting sih. Ya. Tuhan yang kasih. Ya pasti Tuhan punya rencana. Gitu. Mau. 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 Maksudnya. Ya karena. Aku dapetnya. Istilahnya ini anak mujizat gitu loh. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Hasil yang si dokter kasih bener pun. Ya mau gak mau kita harus terima. Gitu kan. Ya ini anak kan Tuhan yang kasih. Pastikan Tuhan punya rencana. Buat. Kita. Buat anak ini. Gitu. Kita. Kita jangan patah sama anak. Jalanin yang. 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 Sudah Tuhan kasih sama kita. Ya. Dibawa fun aja lah. Lebih kebersyukur. Kan. Banyak orang yang mau punya anak. Susah. Tapi kita. Kita punya. Kita dikasih. Dikasih walaupun. Probaannya. Berat. Biar kan Tuhan kasih kan. Sesuai sama kemampuan masing-masing. Ya Cah. Oke. Terima kasih Cah Cah buat sharingnya. Boleh. Mami strong. Enggak. Bisa aja. Ya Cah. Terima kasih Cah buat. Udah mau sharing. Biar bisa sama-sama muatin. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Hey Nob, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih sudah menonton.